Intro Gubernur Jambi Zumizola Zukipli hadir pada malam kisah sambut Komandan Korek 042 Gerda Putih dari Kolonel Infanteri Refrizal kepada Kolonel Infanteri Dhani Budianto. Acara dilaksanakan di auditorium rumah dinas Gubernur Jambi pada Jumat malam. Turut hadir Kapolda Jambi Berikjen Polmuklus beserta jajaran, Ketua DPRD Provinsi Jambi, Sekretaris Daerah Provinsi Jambi, Bupati Seprovinsi Jambi, PJS Wali Kota Jambi, dan para undangan lainnya. Dalam malam kisah sambut ini Kolonel Infanteri Refrizal mengatakan, ketika ia masih bertugas di Jawa tidak percaya bahwa Jambi sebagai penyumbang asap terbesar. Ketika ia ditugaskan di Jambi, ia baru percaya bahwa Jambi benar sebagai penyumbang asap terbesar tahun 2015 dan menjadi prioritas utama dalam tugasnya. Gubernur Jambi mengucapkan terima kasih kepada dan renama Kolonel Infanteri Refrizal atas dedikasi serta kerja keras selama bertugas di Jambi. 042 Rode Putri sudah memberikan banyak sekali kemajuan membimbing KOREM dan juga bagaimana melayani masyarakat di Jambi. Saya atas nama pribadi, nama wakili pemerintah pemerintah di Jambi, dan juga seluruh masyarakat Jambi ucapkan terima kasih dan mendoakan beliau sukses, saat ini beliau sedang menahanas, dan tentu juga kami akan selalu ingat bagaimana bekerjasama dengan beliau, saya, Ketua DPRD. Dari Jambi, Ulan Ulan Sari, Tri Blata TV, Salam, Tri Blata! Nasional dan juga peresmian bandara kita.